saya temukan hanya dengan lafaz Allahumma lakasum tu wa ala rizki ka aftar tu cuma sampai situ aja iya padahal pun selengkap itu Allahumma lakasum tu wa bika amantu wa ala rizki ka aftar tu virahmatika ya arhamar rahmin dengan lafaz selengkap ini saya belum dapat hadisnya yang saya dapatkan itu Allahumma lakasum tu wa ala rizki ka aftar tu setelah saya periksa sanatnya ternyata di dalam sanatnya ada dua perawai yang maju boleh siapa yang bilang boleh Syekh Ibn Usaimin ulama Saudi Arabia kata Syekh Ibn Usaimin boleh membaca doa Allahumma lakasum tu saat buka puasa suhih ini aneh nih ya doa itu mewahadilnya doaif mewahadilnya suhih itu semua doa ada Nabi sama baik pakai suhabat saja juga ngarang-ngarang doa habis berbuka gak jadi masalah intinya Rasul itu mengasih tau kalau orang puasa waktu dia berbuka selesai berbuka itu dia punya kesempatan berdoa yang diterima oleh Allah ta'ala untuk berdoa dengan doa ini memang ada sebagian orang yang mencoba meragukan amalan-amalan gak tau maksudnya apa orang mengdoa yang baik dan tidak ada bit'ah disini karena doa menyamakna adalah benar jadi doa itu ada dua macam sebaik-baik doa adalah yang diambil dari Nabi SAW lafadnya juga tapi kalau lafadnya tidak anda bisa menyusun lafad dari diri anda sendiri tapi maknanya diambil dari yang diajarikan baginda Nabi SAW coba untuk melihat ibadah pemusamin di Indonesia ini seringkali diwarnai dengan hadis-hadis yang saya katakan sifatnya tadi kekadang di bulan Ramadan yang tersebut di televisi misalnya doa berbuka kuasa Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala riztika affartu birahmatika ya ar-rahamar rahimi sering dengar nah itu dia dan itu yang diamalkan oleh masyarakat di Indonesia rata-rata saya subhanallah berusaha nyari-nyari hadis selengkap itu gak ketemu yang saya temukan hanya dengan lafad Allahumma lakasumtu wa ala riztika affartu cuma sampai situ aja iya padahal selengkap itu Allahumma lakasumtu wa ala riztika affartu birahmatika ya ar-rahamar rahimin dengan lafad selengkap ini saya belum dapat hadisnya yang saya dapatkan itu Allahumma lakasumtu wa ala riztika affartu setelah saya periksa sanatnya ternyata di dalam sanatnya ada dua perau yang majbul iya sehingga tidak bisa dijadikan hujan bagaimana akan bisa dijadikan hujan apalagi dengan lafad yang selengkap itu yang tidak ada asalnya dari Rasulullah Allahumma lakasumtu akibatnya ketika hadis palsu atau hadis yang tidak ada asalnya dipakai maka hadis yang jelas-jelas hasan atau sesuatu ditinggalkan apakah benar doa buka puasa yang selama ini berasal dari hadis noib Allahumma lakasumtu wabika amantu doa Allahumma lakasumtu itu hadisnya doaib kenapa doaib kenapa doaib karena periwayatnya tidak menyebut nama sahabat Nabi kalau dalam hadis itu tidak disebutkan nama sahabat Nabi maka hadis itu disebut hadis mursal sanat 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 kalau putus di bawah namanya muallak kalau putusnya di atas namanya mursal kalau berturut-turut dua rawinya hilang namanya muadal kalau salah satu di antara tidak mursal tidak muallak tidak muadal namanya muqatik dua SKS tentang ulumul hadis nah hadis tentang Allahumma lakasumtu itu ada nama periwayatnya tabi'in namanya mu'ans tabi'in maka hadisnya hadis doaib mursal Allahumma lakasumtu boleh dipakai boleh siapa yang bilang boleh Syekh Ibn Usaimin ulama Saudi Arabia kata Syekh Ibn Usaimin boleh membaca doa Allahumma lakasumtu saat buka puasa berapa doanya dua Allahumma lakasumtu wa'ala rizdika aktu satu lagi za'abazomak wa batallatil uru kuwa sabatil ajur boleh doa yang maksur ataupun gairu maksur maksur ada dalam hadis gairu maksur doa yang tak ada dalam Quran tak ada dalam hadis dibuat sendiri boleh tersalah doa berbuka puasa itu dibacanya setelah membatalkan jadi bukan mau mau makan baca doa sebelum berbuka itu bukan doa sebelum berbuka doa setelah berbuka puasa nah sebelum berbuka kemudian dengan korma baru kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi Muhammad s.a.w. dan doa yang diajarkan selain Nabi selama itu kebaikan diajarkan sohabat diajarkan para tabiin sekarang ini ada selebaran-selebaran rodo aneh ini doa ini yang depan itu bukan dari hadis yang suhih hadisnya zaif jadi jangan dipakai pakai aja dari hadis yang suhih ini aneh doa itu mau hadisnya zaif mau hadisnya suhih itu semua doa Nabi sama baik pakai sahabat saja juga ngarang-ngarang doa habis berbuka tidak jadi masalah intinya Rasul itu mengasih tahu kalau orang puasa waktu dia berbuka selesai berbuka itu dia punya kesempatan berdoa yang diterima oleh Allah Ta'ala maka doanya macam-macam lah kalau Rasulullah doanya apa dengan syukur karena adhol doa adalah Alhamdulillah sebaik-baik doa adalah syukur karena itu Rasulullah doanya kan syukur ya zaabagdoma hausnya udah hilang wabtalatul uruk ini urat-uratnya udah apa basah wabtalatul ajur insyaAllah mudah-mudahan nih pahalanya dapet mudah-mudahan diterima tapi intinya dibuka dengan syukur Alhamdulillah alhamdulillah ini keisi semua Alhamdulillah ya disitu intinya doanya setelah itu mau minta ampun diterima minta ampun silahkan doa dengan bahasa apapun ya doa dengan bahasa apapun gak usah bingung kalau ada komentar-komentar miring mengatakan hadithnya do'if amalkan hadith do'if ya selama itu fadilah amal ya silahkan di amalkan semoga barokah semoga manfaat kemudian ada lagi doa yang selama ini dibaca oleh kaum muslimin di belahan dunia ini dengan Allahumma lagas sumtu wabika amantu wa'ala rizkika aftortu irahmatika ya rahmar rahimin memang doa dengan doa dengan teks semacam ini tidak pernah diajarkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wassalam akan tapi bukan berarti tidak boleh kita baca karena maknanya itulah yang diajarkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wassalam maknanya coba kalau kita cermati Allahumma lagas sumtu ya Allah untuk mulah aku berbuka Allahumma lagas sumtu ini makna ikrar keikhlasan menyerahkan puasa kita untuk Allah dan tidaknya kita seperti itu seorang hamba kalau pergi ibadah tidaknya ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan memang puasa itu spesial untuk Allah sampai puasa itu tidak seperti ibadah yang lainnya aku akan urusi sendiri maksudnya apa spesial bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka Allahumma lagas sumtu hanya untuk mulah aku berbuka aku berpuasa hanya untuk mulah aku berpuasa ini ikrar keimanan dan keikhlasan dan dengan mulah aku beriman sesuai dengan hadith nabi sallallahu alaihi wassalam dalam hadith suhi man sorma ramadhan imana wahtisaban ufirullah mataqadda min demih barang siapa berpuasa di bulan ramadhan dengan keimanan lalu mengharap pahala dari Allah maka akan diampuni dosanya yang lalu lihat imanan maka kita ikrar kemudian setelah itu ya Allah dengan rizkimulah aku bisa berbuka dan itu perintah dari Allah kulumimah rosakkan aku makanlah apa yang telah aku rizkikan kepadamu ini tanda syukur ya Allah aku tidak akan bisa berbuka kecuali karena karunia dan nikmat darimu dengan rizkimulah ya Allah aku berbuka dengan rahmatmu ya Allah aku bisa melakukan ini semuanya kita bisa melakukan ini semua karena rahmat Allah tidak akan bisa berpuasa kita kecuali karena kasih sayang Allah kepada kita itu ada hamba yang tidak bisa berpuasa bukan karena dia sakit tapi karena tidak tersentuh hatinya tidak terkerat hatinya tidak digerakkan tidak dirindukan oleh Allah untuk berpuasa kita bisa melakukan yang demikian itu lihat indah memang lafad doa itu salah lafad tidak pernah diajarkan oleh Nabi tapi maknanya diajarkan oleh Nabi maka anda pun juga boleh membaca doa itu karena semuanya isinya diajarkan oleh Baqin dan Nabi dan siapapun boleh membuat doa dari dirinya asalkan tidak bertentangan dengan syariat Baqin dan Nabi apalagi maknanya diambil daripada hatis-hatis Nabi kemudian tiga orang yang doanya tidak akan ditolak yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai berbuka dikatakan oleh para ulama di saat kita berbuka itulah saat dikabul doa kita maka jangan buru-buru hanya karena takut habis saja maka anda perlu melihat makanan yang akan anda makan kemudian anda lihat dan anda syukuri kemudian membaca doa tersebut dan sambil berdoa dengan doa yang lain yang angin ingin anda sesuka anda anda teringat putera anda baca doa itu bukan hanya terbatas kepada doa tersebut akan tapi anda perlu apa yang anda inginkan saat itu di saat anda berbuka anda hadirkan khusyuk di saat berbuka karena saat itu adalah saat tidak ditolaknya doa kita oleh Allah doakan anak doakan istri doakan suami doakan keluarga saat anda berbuka sambil anda menikmati makanan tersebut maka anda membaca doa tersebut nah jadi doa itu secara lafat tidak diajarkan Nabi akan tapi maknanya benar dan juga dinukil dari sahabat Nabi termasuk Sayyidina Abdullah ibn Umar berdoa dengan doa Allahumma lakas sumtu wa'ala rizkika uftortu ini adalah dinukil daripada doanya Sayyidina Abdullah ibn Umar dan juga ada Abdullah ibn Umar ibn La'as punya doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasiatku la syai'in antagfirul ya Allah aku mohon dengan rahmatmu yang yang mencakupi luasnya kepada segala sesuatu luasnya rahmatmu kepada segala sesuatu aku mohon ampuni dosaku ini masalah rahmat disebut dalam doa ini ini Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Umar jadi anda gak usah raku untuk berdoa dengan doa ini memang ada sebagian orang yang mencoba merakukan amalan-amalan gak tau maksudnya apa orang mendua yang baik dan tidak ada bid'ah disini karena doa menyemakan adalah benar jadi doa itu ada dua macam sebaik-baik doa adalah yang diambil dari Nabi SAW lafadnya juga tapi kalau lafadnya tidak anda bisa menyusun lafad dari diri anda sendiri tapi maknanya diambil dari yang diajarkan baginda Nabi SAW kalau tidak diajarkan baginda Nabi bukan sesuatu yang terlarang baik jadi saat anda berdoa Ya Allah berikan kepada anak yang soleh cucu-cucu yang soleh gak ada lafadnya begitu dari Nabi Nabi pakai bahasa Arab kok tidak ada bid'ah cuma ada sebagian orang yang terkopoh-kopoh membuat orang raku-raku di dalam berdoa jadi apa yang harus anda baca waktu berbuka Allahumma lakas sumtu jangan raku baca itu doa itu doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW maknanya diajarkan baginda Nabi SAW tapi yang kedua tadi itu diajarkan langsung oleh Labi SAW Assalamualaikum